Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bamoswari TV Kembali lagi dengan saya, Mila Haji Rotima Di kabar Bamoswari Gedung kuliah yang kedua Dan yang selanjutnya adalah Gedung Laboratorium Di gedung yang posisi keempat Kami sangat berterima kasih Sehingga menurut kami ini adalah Rezeki bagi kami dan merupakan Suatu kebanggaan bagi warga Nahddin di Provinsi Malukutar Sementara perkuliah Kita lagi menjewa Gedung yang ada Di selatan kota Sementara kita Kuliah meminjam gedung Yang sudah disediakan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Provinsi Malukutar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Surya Dan Tantidia Rektor dan seluruh Sukitas Akademika UNU Pertama saya menyampaikan Syukur Alhamdulillah Dapat hadir di Tempat ini untuk Meletakkan buat pertama Bangunan Universitas Nantotululama Maluku Utara Dan Termasuk seluruh Kelengkapannya Dan saya merasa bangga Yang sesuai dengan TKNU dan juga Program Prioritas Nasional Untuk menyediakan sumber daya manusia Yang unggul Itulah yang akan menentukan Kemajuan dan pembangunan nasional kita Dan bagi kita Umat Islam Menyediakan sumber daya manusia itu Adalah Menjadi bagian Tak terpisahkan Dari tugas Kita memakmurkan bumi Kalau bahasa ulamanya itu Membah bima layatimul wajib Illa bihi fahuwa wajib Sesuatu yang Kewajiban yang tidak bisa mungkin Ditinggalkan untuk menjalankan Kewajiban Nah kewajiban kita adalah Memakmurkan bumi Sesuai dengan firman Allah Dia Allah yang Menjadikan kamu dari tanah Dan Allah memberikan Tugas kamu Untuk memakmurkan Bumi Imaratul Ista'amarakum Artinya itu Kallafakum bi'aimarat Bi'aimarat Iaitu Memerintahkanmu untuk memakmurkan bumi Dengan apa? Dengan berbagai kegiatan Pembangunan Pembangunan Terutama ekonomi Pertanian Perindustrian Pertembangan Perikanan Dan lain-lain sebagainya Perkebunan Perkebunan Itu namanya Asbabul Imarah Sebab Sebab Memakmuran itu adalah Dengan Pembangunan ekonomi Nah kuncinya Mafatih Mafatihul Imarah Kunci pembangunan adalah Sumber daya manusia yang unggul Itu saya bilang Jadi SDM itu Yang unggul adalah Mimba bimala yatimul wajib Illa bihi fahuwa wajib Maka wajib Dan untuk menyediakan Sumber daya manusia itu Adalah Dengan Membangun pendidikan Sarana pendidikan Ini semua Jadi dalam melaksanakan Kewajiban Bukan kewajiban negara Tapi juga kewajiban agama Jadi ini termasuk Taklif Jadi ini adalah Tanggung jawab Kalla fakum Jadi bukan hanya salat Kalla fakum itu juga Menyediakan sumber daya manusia Dan yang kedua Yang penting lagi Selain Mu'amirin al-ard Mutafakihina fid din Orang yang faham agama Untuk membimbing Pembangunan kita Supaya arahnya benar Ya Supaya benar Itu punya faham agama Mutafakihina fid din Yang ngerti agama Ini Pak Gubernur ini Ini Sekarang itu jadi 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 Apa namanya itu Pemerintahan Ya Kemudian Kemudian Muta fakihin Juga Ini penting Untuk bisa mengarahkan Dan kita harus Menyediakan itu Jadi dua Ya sumber daya manusia Kita itu Mutafakihina fid din Orang faham agama Dan Mu'amirin al-ard Yang mampu Membangun Nah Setelah itu Saya akan mendukung Pembangunan ini Ya nanti Dengan cara yang Seperti apa Ya Kita akan mendukung Dan terima kasih Masjidnya dinamai Nama saya Ini Luar biasa Ya Ini juga Saya Memberikan Penghargaan Wallahul mu'afiqillakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah kabar Bangu sore kali ini Kita akan kembali Di kabar bangu sore berikutnya Saya Mila Hajar Hatimah Beserta seluruh Kru kerabat kerja Yang bertugas Undur pamit Bilahi topi Kulhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh